Hai berikut adalah cara aktifkan doi melalui plug-in crossref yang pertama masuk ke jurnal manager atau jurnal manajemen kemudian klik sistem pak plug-in kemudian klik pada public identifier plug-in kemudian enable pada doi jika disini tertulis disable artinya doinya sudah enable kemudian klik setting kemudian pilih artikel kemudian masukkan doi perfect di sini eh menggunakan doi perfect Universitas pahlawan yang ini 10.31004 kemudian setting default kemudian simpan selanjutnya kita cek di publikasinya artikel yang sudah dipublish disini sudah muncul doi apabila di jurnal Anda tidak ada ini karena ini adalah custom ya tidak semuanya ada tergantung pengelola bisa dicek disini klik detail artikelnya biasanya doinya berada di bawah daftar pustaka nah doinya ini sudah ada namun belum aktif ciri-cirinya ketika diklik dia akan error seperti ini cara mengaktifkannya kembali ke jurnal manajemen kemudian import export data kemudian Hai kemudian klik pada crossref export registration plugin selanjutnya lakukan konfigurasi setting disini sudah ada nama depositor dan depositor email nama ini dibutuhkan untuk konfirmasi dari crossref apakah doi yang nanti diaktifkan berhasil atau tidak berhasil konfirmasi nya akan masuk ke email ini Oke selanjutnya simpan nah muncul disini manage doi kemudian bisa dilakukan download sml satu persatu artikel atau bisa dengan menggunakan manage isu disini tinggal nanti mendownload setiap isu melalui menu yang ada disini ya klik dan sml selanjutnya setelah didownload sml dikirim ke crossref untuk aktifasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati